Intro Kemalangan napannya tengah dirasakan penyanyi dangdut Iis Dalia Di saat ia dan seluruh anggota keluarganya pergi berlibur dan mengantarkan sang kutri Salsa Dila Juita Yang akan melanjutkan pendidikan di London Inggris Pemilik nama asli Iis Laelia tersebut harus menelan pil pahit Setelah mendapat di kamar hotel tempatnya menginap di bebol Hingga dirinya kehilangan uang sejumlah 225 juta rupiah yang ia simpan dalam berangkas kamar Jadi tuh hari pertama aku pergi itu uang aku taruh di safety box Karena kan memang itu uang buat jaga-jaga Jaga-jaga kalau empamanya Salsa tiba-tiba sekolahannya ada bayaran-bayaran yang kurang Kedua empamanya apartemennya dia gak betah aku harus mencari apartemen Dan maksudnya untuk jaga-jaga aja lah gitu Kita tau memang Europe sama UK tuh keamanan sangat tidak kondusif ketika di jalan Jadi kita begitu jalan tuh udah saling menjaga oke duit dibagi-bagi gitu kan Ada yang ditasih Devano, bapaknya Salsa aku gitu Jadi in case ada apa-apa di jalan tuh kita masih bisa makan, masih bisa apa gitu Udah kita saling menjaga siapa yang backpacknya si Devano kan pake backpack Jadi saya bilang ade jalan di depan mama Jadi aku ngejaga dia kalau bapaknya kan inilah gitu laki dia yang biasa lah Kalau kakak Salsa saya bilang di selempang ke depan terus baru kotnya dia jadi aman Hari pertama anginnya pertama karena saya gak minta bersihin kamar aman Hari kedua saya minta ganti anduk apa segala macam kan Jadi saya minta cleaning service bersihin jadi do not disturb yang di pintu tuh saya lepas Begitu pulang udah malem kan karena kan kita punya planning nih Saya cuma seminggu disana jadi saya mas Salsa tuh sama anak-anak ngatur Kamu hari ini mau kemana, mau kemana, mau kemana ya kan Hari kedua pulang sampai hotel begitu buka safety box duit hilang Aku langsung tereakan dan itu hari ulang tahunnya Devano Kita udah punya planning mau diner gitu sama teman-teman saya yang ada disana Entah apa yang dirasakan oleh IIS Dahlia Saat mendapati uang senilai ratusan juta yang seharusnya digunakan untuk membiayai segala kebutuhan anak perempuannya Selama tinggal di negara Ratu Elisabeth tersebut hilang Menyandari dirinya kecolongan, ia pun langsung melaporkan pencurian tersebut pada pihak hotel Ketika hilang saya lapor ke karena udah malem manajernya katanya udah pulang Security, telepon ke security oke dia bilang karena saya bilang sama dia Ini sure banget aku pasti housekeeping Housekeeping si cleaning service yang ngebersihin kamar aku Aku bilang gitu Akhirnya dia bilang oke nanti kita diinvestigasi mereka karena mereka udah pulang katanya gitu Menurut aku biasanya kalo mamanya udah pulang pun harusnya dipanggil cepet ya Kalo dipanggil cepet kan pasti udah ketahuan Aku nunggu, karena besoknya kita tuh mau pergi ke Liverpool sama Manchester Itu kan keluar kota jauh kita naik mobil dan pulangnya pasti tengah malem Saya bilang sama mereka apa namanya kita pulangnya malem karena kita punya planning mau pergi keluar kota gitu kan Oke nanti di email kata dia, di email atau di telpon Kita sudah memberikan nomor telpon, email, gak di telpon gak di email juga sama mereka Akhirnya saya datang ke hotel itu jam 12 malem Saya minta ketemu security lagi kepala security karena manajernya juga udah pulang udah jam 12 malem Ketemu security kedua dia sudah membawa report Karena dia bilang memang kalo seandainya hari kedua itu employee gak dateng Kita akan lapor polisi kata hotel ya kan Udah akhirnya diketahui lah tuh dari cut reader yang Karena pegawai itu kan katanya hari itu yang incar si housekeepingnya ada 4 orang Satu orang ini yang masuk kamar saya Dalam 30 menit dia 3 kali masuk Mungkin kayaknya ragu kali ya mau ngambil apa enggak, mau ngambil apa enggak Sayang seribu sayang Semua yang IIS usahakan nampaknya sama sekali tak membuahkan hasil Pihak hotel seakan mengelur dan membiarkan kasus pencurian uang yang dialaminya terbengkalai Karena hal tersebut, ibu dari dua anak ini pun langsung meminta pertolongan pada pihak KBR Indonesia yang berada di London Akhirnya saya minta tolong Pak Rizal Pak Rizal itu dubesnya Indonesia yang di sana Pak Rizal sangat membantu banget mereka kirim staffnya ke hotel Setelah staffnya datang ke hotel barulah kita ketemu manajer Itu udah hari ketiga loh gua bisa ketemu manajer Terus hotel bintang lima ini di London Terus udah begitu ketemu Saya bilang oke saya keep ini saya enggak akan masukin ke sosial media sampai dan saya enggak akan tag hotel kamu Saya enggak akan mention hotel kamu ketika dia sudah menyelesaikan Tapi sebelum tanggal 28 ya aku bilang gitu Sampai gua balik dong enggak ada kabar Jadi yang gua kecewa itu adalah kalau kita enggak nanya dia enggak update Katanya udah lapor polisi oke nanti polisi akan datang Polisi akan menghubungi kamu enggak ada email enggak ada apa-apa Jadi itu Kini hanya menunggulah yang dapat IIS lakukan Lantun lagu Asmara Kurindu ini pun masih menunggu aksi dari pihak hotel Untuk menyelesaikan kasus pencurian uang yang ia alami Nah sebenarnya yang sekarang ini Sekarang ini setelah teman-teman saya ngebelas di sosial media Ada apa namanya si manajernya email ke kita bahwa Kita akan berusaha menyelesaikan katanya dari asuransi hotel Jadi sampai saat ini saya masih menunggu nih Kita bilang masih menunggu kabar dari dia Kalau dia mau mengembalikan kalau enggak ya kita belas lagi Sampai akhirnya si hotel itu sekarang sudah mematikan komennya Karena dia udah banjir banget nih fans fans aku Teman-teman aku anak-anak aku kan pada nulis di sosial media dan tech hotel itu